Pupus sudah, langkah Anies Baswedan menuju gelanggang Pilgub Jakarta 2024. Tanda-tanda Partai Keadilan Sejahtera PKS bakal meninggalkan Anies Baswedan semakin tersibak. PKS membuka peluang batal mendukung Anies Baswedan pada Pilgub Jakarta 2024. PKS menilai Anies gagal mengumpulkan dukungan dari partai lain untuk memenuhi syarat pencalonan sesuai target yang ditentukan. Hingga jatuh tempo 40 hari waktu yang diberikan Anies sejak 25 Juni, deklarasi pasangan Anies Sohibul Iman atau Aman. Anies tak kunjung mendapat dukungan partai lain. Kini PKS ancang-ancang membuka komunikasi dengan kumpul lain yakni Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mengusung Rituan Kamil. Bukan hanya PKS, Nasdem dan PKB yang sebelumnya juga mendukung Anies Baswedan juga dikabarkan ikut ke gerbong KIM. Ramai-ramai parpol pendukung Anies di Pilpres 2024 meninggalkan mantan Gubernur Jakarta, membuat Rituan Kamil yang diusung Koalisi KIM akan menjadi satu-satunya kandidat yang maju di Pilgub Jakarta 2024 lewat jalur partai. Jika benar tiga parpol yakni PKB, PKS, Nasdem yang sejak awal dukung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024, mencabut dukungan dan bergabung ke gerbong KIM, agangkah memuluskan Rituan Kamil memenangkan Pilgub Jakarta 2024? Benarkah tiga parpol tersebut terpincut dan bergabung ke gerbong KIM demi kursi kabinet? Tim TV One mengabarkan. Kalau melihat pergerakan dari PKS saat ini, sepertinya kita harus melupakan pasangan ataupun juga duet aman Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman. Dan bukan hanya itu, sepertinya kita juga harus melupakan pencalonan Anies Baswedan yang bisa kita lihat dalam bursa pilkada di Jakarta, karena sepertinya partai-partai yang tadinya memberikan dukungan, memberikan tiket kepada Anies, ada PKS, PKI, dan Nasdem mundur teratur. Benarkah demikian? Lalu langkah Anies selanjutnya apa? Kita akan perbincangkan dalam apa kabar Indonesia Malam akhir pekan kali ini. Sudah hadir di samping saya akan memberikan lebih lanjut lagi sebenarnya. Apa perwakilan dari Anies ini melihat langkah dari partai-partai yang sudah mengumumkan awalnya untuk mendukung Anies dan juga rencana berikutnya sudah ada di samping saya ada Bang Sahrin Hamid selaku jurubicara dari Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sahrin, selamat malam. Selamat malam. Baik. Dan juga kalau semasa saya tadi sempat menyampaikan intro, tapi ada yang Anda dengar ketawa-ketawa, sepertinya ketawanya punya makna sendiri Mas Adipahitno. Seperti biasa, pengamat politik punya komentar-komentar yang sangat kritis. Nanti kita akan terus tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri. Baik. Selain Mas Adi, kemudian juga Bang Sahrin sudah bergabung juga Panarasumber melalui Zoom. Sudah ada Pak Refrizal dari PKS, tapi sepertinya kami juga masih memiliki kendala untuk bisa terhubung dengan Pak Refrizal, tapi nanti akan bergabung. Kemudian juga ada dari PKB, yaitu Pak Hasbi Allah Ilyas. Pak Hasbi, apakah juga sudah terhubung? Tapi seperti kami masih coba untuk menghubungi perwakilan dari PKS dan juga PKB untuk bisa menjelaskan kembali kepada masyarakat tentunya apa yang membuat mereka mundur dari mendukung Anies Baswedan. Tapi kita akan tanya kepada Bang Sahrin terlebih dahulu. Sudah memprediksi belum sih Bang? Seperti ini awalnya kondisinya. Kok sepertinya Pak Anies sekarang terhimpit, tercepit, ditinggalkan begitu saja oleh partai-partai? Bang Sahrin. Ya kalau kita lihat memang ya kalau sasus terus berita-berita spekulasi dan juga mungkin beberapa statement dari pimpinan partai misalnya yang melihat bahwa ya ada gejala-gejala itu tanda-tanda menuju ke sana. Tapi bagi kami, kami melihat justru sampai dengan saat ini ya kami mesti meyakini pada posisi yakin bahwa ya baik itu PKS, Nasdem dan juga PKB yang telah menyatakan ataupun mendeklarasikan dukungannya kepada Anies. Dalam hal ini kami melihat bahwa ya masih cukup waktu sampai dengan tanggal 27 dan 29 Agustus pada masa pendaftaran. Ini masih, ya kami melihat bahwa ya peluang itu masih sangat kuat. Apa yang membuat Abang begitu yakin, bahkan merasa yakin peluangnya masih kuat padahal PKS sudah mengatakan tenggat waktunya sudah habis. Pak Anies nggak bisa bawa partai lain sebagai pendukung dan sebagainya. Gimana Abang? Kami pada posisi tidak ingin berbantah-bantahan soal itu. Namun kalau kita lihat komunikasi antara Anies maupun dengan pimpinan partai di PKS kan masih berlangsung sampai dengan saat ini. Dan kami melihat juga bahwa sampai dengan saat ini ya tidak ada ungkapan resmi dari partai politik yang menyatakan bahwa mencabu dukungannya ataupun tidak lagi misalnya mendukung Anies. Nah kami melihat bahwa para pimpinan partai ini ya mereka memiliki integritas dan juga komitmen yang tinggi untuk apa yang telah diucapkan, apa yang telah diputuskan oleh partainya dan sudah dideklarasikan dukungannya. Nah ini akan bertahan sampai dengan pendaftaran. Walaupun memang ada banyak hal yang sedang terjadi misalnya ada yang sudah menyampaikan pernyataannya tapi digoda, ditawar dan segala macam. Ya kami melihat bahwa itu adalah spekulasi memang yang berkembang. Tapi pada kondisi ini kami masih meyakini bahwa insya Allah partai-partai itu tetap komit hingga masa pendaftaran nanti. Bang tapi PKS ini sudah berbincang loh dengan KIM, Koalisi Indonesia Maju, dengan Presiden terpilih juga Prabowo Subianto. Masih tetap yakin bang? Ya itu kami melihat bahwa itu komunikasi wajar di tingkat komunikasi antar pimpinan partai, tokoh politik dan itu kan demi konteks nasional ya. Artinya bahwa ketika nanti masuk pemerintahan berarti ada yang di luar pemerintahan tapi kalau pilkada di daerah kan ya tidak akan beda konteksnya antara nasional dengan daerah. Jadi kami melihat bisa jadi ada koalisi nasional tapi dalam konteks lokal ataupun daerah ya bisa skema dan formulanya berbeda-beda. Baik, yakin dengan PKS-nya. PKB Nasdemnya juga masih seyakin itu? Kami kira masih yakin sepanjang belum ada, ya kita kan harus merujuk kepada yang resmi, yang formal. Bahwa yang resmi, yang formal itu adalah pernyataan dukungan ya. Betul. Nah dan sampai saat itu kan ini hal ini belum ada pencabutan juga secara resmi. Jadi kami melihat bahwa apa yang telah disampaikan secara resmi ya itulah yang menjadi pegangan bagi kami. Baik, optimisme yang diusung oleh Kubu Anies Paswedan, Mas Hadi melihatnya? Ya saya kira wajar kalau kemudian Jubir Anies ini optimis ya. Karena tentu masih berharap tiga partai yang sejak awal memberikan dukungan politik ke Anies ini mendaftarkan ke KPU nantinya. Tapi kalau kita melihat tanda-tanda alam, sepertinya memang pencalonan Anies di Jakarta ini hampir bisa dipastikan seribu persen wassalam Putri. Pertama tentu PKS ya yang menyatakan duet soal antara Anies Baswedan dan Suhibul Iman ini sudah expired. Itu artinya memang tak ada intensi lagi sebenarnya bagi PKS untuk melanjutkan bagaimana soal proposal awal ini. PKB dan Nasdem saya kira statement-statement politiknya sudah mulai melunak terkais dengan Anies. Apalagi pada saat yang bersamaan kedua partai itu sudah membangun intensitas komunikasi yang sebenarnya itu sebagai bentuk penebal. PKB dan Nasdem tinggal menunggu waktu untuk menjadi bagian dari Kubu Kiem. Nah, satu hal yang ingin saya garas bawahi, Anies ini sepertinya gagal membaca sikap politik partai-partai yang menyatakan dukungan politiknya. Sepertinya Anies menganggap PKS, Nasdem, dan PKB itu akan cinta buta dan cinta mati. Kepada Anies Baswedan sampai mendaftarkan diri ke KPU. Padahal Anies saat ini adalah orang yang tak lagi menjadi pejabat publik, posisinya memang sejak awal cukup terjepit dan pada saat yang bersamaan muncul dari Koalisi Indonesia Maju dengan godaan-godaan yang sangat menggiurkan. Menjadi bagian dari Koalisi Prabowo-Subianto untuk lima tahun yang akan datang, bagi Nasdem dan kemudian bagi PKB. Kemudian tawaran kepada PKS itu ada plusnya, sebagai wakil yang kemudian akan berdampingan dengan Rituan Kamil. Ini yang sepertinya membuat partai politik itu mengkalkulasi untung dan ruginya. Tiga partai ini kan berhitung apa untungnya mendukung Anies di Jakarta. Mereka sudah tak dapat lagi faedah elektoral karena tak ada pilek. Jadi tidak ada cocktail efek yang kemudian akan didapatkan oleh PKS, Nasdem, dan PKB. Sementara pada saat yang bersamaan, ngusung Anies sekalipun di Jakarta, itu juga belum tentu mampu memenangkan pertarungan. Sementara diseberang Kubu Kim yang selama ini head to head di Pilpres, memberikan angin surga. Tawaran yang saya kira ini membuat iman para pengusung Anies itu sangat goyang-goyang. Menjadi bagian kokoalisi dengan akses kekuasaan untuk lima tahun yang akan datang. Kemudian ada konsesi misalnya jadi menteri dan PKS jadi wakil. Siapa yang tidak tergoda dalam konteks itu. Jadi ini yang sepertinya bisa menjelaskan kepada publik kenapa sikap politik pendukung Anies ini secara perlahan sudah mulai kelihatan sekali dekat dengan Kubu Kim. Itu yang saya kira eksplanasinya. Kita lihat yang imannya coba digoyang. Yaitu dari Kubu PKS. Kalau kata Mas Adi tadi digoyang dengan angin-angin surga yang ditiupkan oleh Koalisi Indonesia Maju atau Kim. Pak Refrizal mungkin bisa menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Refrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai tengah berapa PKS sudah deklarasi aman Anies Sehbol Iman. Deklarasi loh. Betul. Ke publik kita deklarasinya. Betul. Jadi dibilang PKS menarik diri itu salah. PKS tidak pernah menarik diri dari Pak Anies. Betul. Tapi Pak Anies ditubaskan oleh PKS mencari 4 kursi lagi. Ya. Gitu. PKS harus pelayar. PKS itu pemenang di Jakarta harus berlayar. Dengan siapapun harus berlayar kita. Gak boleh kita gak mencalonkan sesuatu. Kosong. Masa baik kosong-kosong. Nah kita hanya prioritas pertamanya kemarinan Anies. Udah keluar SK-nya Anies itu Sehbol Iman itu udah keluar. Betul. Cuma untuk SK selanjutnya kan kita tunggu deklarasi dari Anies. Anies udah dapet partai atau belum. Nah ini masalahnya sampai sekarang bukan PKS. Baik. Jadi gak ada masalah apa-apa dengan PKS. Masalahnya bukan. Sampai sekarang gak ada masalah apa-apa. PKS masalahnya bukan di PKS. Tapi hingga deadline yang diberikan Pak Anies belum membawa partai pendukung lainnya. Bagaimana Bang Sarin? Ya jadi tentunya masing-masing partai kan punya mekanisme, punya pertimbangan masing-masing. Dan kami mengapresiasi dan menghormati serta menghargai mekanisme di masing-masing. Ada memang yang telah mengumumkan ya ketiga ini kan telah mengumumkan mendukung Anies. Hanya saja persoalan internal untuk itu menjadi sesuatu yang resmi ya ada yang memang lebih cepat. Seperti PKS yang telah mengeluarkan rekomendasi pasangan. Dan juga ada partai-partai memang yang belum begitu cepat. Nah ini yang memang masing-masing tentunya punya pertimbangan dan mekanisme internal yang harus kita hargai tentunya. Baik, tangan dulu Bang Sarin. Jadi Pak Rev akhirnya setelah kemudian deadline-nya ini sudah tutup begitu. Sudah masuk, sudah waktu tenggat, waktunya sudah habis. Ada gak, jadi gak pasangan aman ini Anies Baswedan dan Sohibur Iman? Tapi dijawab nanti ya Pak Rev ya. Kita jeda sejenak setelah iklan kemudian kami akan kembali mendengarkan. Bagaimana pandangan dari Pak Rev Rizal? Sesaat lagi Pemirsa.